DPRD Surian Kalimantan Tengah mendapatkan kunjungan dari pengajar muda Yayasan Indonesia Mengajar untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM berkualitas hingga daerah pelosok. Ketua DPRD Surian Juli Eko Prasetyo menyampaikan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Surian sehingga dengan adanya pengajar muda ini dapat menganalisa kekurangan atau kendala yang dihadapi di sektor tersebut. Eko berharap kedatangan pengajar muda keserian akan membantu pemerintah untuk mengevaluasi berbagai program pendidikan yang telah dilaksanakan selama ini. Kebetulan dari teman-teman yang diutus ke sini, dari tim Yayasan Indonesia Mengajar, itu bersilaturahni ke saya, dalam pikiran saya saat itu ini positif sekali karena mereka ditegaskan ke beberapa dosa dan tentunya manfaatnya apa? Mereka bisa melakukan analisa juga terkait dengan bidang pendidikan yang ada di Kabupaten Surian. Keberadaan para pengajar muda tersebut juga menambah wawasan para pengajar daerah untuk saling transfer ilmu berbagai bidang pendidikan, baik itu program maupun pola pengajaran. Juli Eko berharap program ini dapat terus berlanjut dan dapat membawa kemajuan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Surian. Dari Kabupaten Surian, Radianur, Antara TV, Kalimantan Tengah, Mewartakan.